Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini pada video kali ini Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua Yaitu mengenai kabar bahagia Eka Danya Rafli Jebolan Dangdut The Akademi Indosiar Baru-baru ini dikarunai anak pertama dari mereka Bagaimana informasi dan kabar selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis Intro Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Intro Kabar bahagia datang dari Eka dan Rafli The Akademi Pasangan selebriti yang menikah pada tanggal 17 September 2019 ini Dikarunai buah hati pertamanya pada tanggal 25 bulan 7 2020 Beberapa waktu yang lalu Rafli membagikan potret istrinya saat terbaring di rumah sakit Eka Naviantika melahirkan di usia 21 tahun Sahabat Lesti Kejurah ini melahirkan seorang puteri yang diberi nama Rumaysa Rifgatul Anam Meski lahir belum tepat waktu Namun Eka melahirkan secara normal Bismillah jazakumullah khairan Atas doa terbaiknya untuk isteri dan anak saya Mohon maaf belum bisa balas satu per satu komentar dari kalian Alhamdulillah semua atas kehendak Allah SWT Isteri dan anak saya selamat Dan isteri saya lahirannya normal Meskipun belum cukup bulat Sekali lagi jazakumullahu khairan Terima kasih banyak tulis Rafli dalam laman Instagramnya Unggahan Rafli Langsung mendapatkan banyak ucapan selamat dari para sahabat serta warganet Kabar bahagia pasangan selebriti ini cukup membuat sejumlah warganet terkejut Pasalnya Eka tak pernah memberitahukan kabar kehamilannya Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua Mengenai kabar baru dan kabar bahagia yang datang dari Eka dan Rafli Jebolan Gangdut The Academy Indosiar Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton